Pemirsa sebuah era baru transaksi dan investasi kini sudah dimulai. Inovasi dalam bidang teknologi memberikan perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi dan investasi. Perkembangan sistem transaksi secara digital, terutama perkembangan financial technology atau vintage, memunculkan berbagai bentuk investasi baru dan salah satunya adalah uang elektronik atau uang digital seperti uang kripto, cryptocurrency yang digemari generasi milenial. Murah Sri Rahayugorda, dosen hukum, undiknas, dan pasar menjelaskan salah satu bentuk fintech dalam berinvestasi yang kini sedang digemari kaum milenial adalah dalam bentuk uang elektronik atau uang digital karena dianggap memiliki keuntungan yang tinggi dibandingkan investasi dalam bentuk obligasi maupun properti. Uang digital atau elektronik merupakan alat pembayaran atau tukar yang digunakan dalam transaksi keuangan e-commerce tersebut. Salah satu jenisnya adalah uang kripto, cryptocurrency. Konsep mata uang elektronik ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 80-an, namun baru diluncurkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata yaitu kriptografi yang mempunyai arti koderasia dan suren yang berarti mata uang. Kriptografi yang mempunyai arti cryptocurrency merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi yang meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana mata uang semacam ini dibentuk menggunakan kriptografi yang rumit sehingga tidak gampang digandakan atau berpindah ke pihak lain yang tidak memiliki akses atau jaringan kepada mata uang tersebut. Di Indonesia, cryptocurrency yang mulai dikemari kaum milenial telah beredar dua jenis mata uang digital yakni virtual currency bitcoin dan virtual currency coin, mata uang digital cryptocurrency. Ini beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral. Tapi badan pengawas perdagangan berjangka Komoditi Bapepti mengeluarkan peraturan nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik kripto di bursa berjangka. Peraturan ini kurang lebih mengatur tentang perdagangan aset kripto. Perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto serta mekanisme perdagangan aset kripto mulai dari pembukaan rekening, penyimpanan dana, transaksi, penerikan dana abset kripto Pasal 65 Ayat 4 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan menegaskan untuk pelaksanaan kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik oleh para pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar dan pemerintah selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital Balipos melaporkan berusaha inovasi numari dan pemerintah dan ini